Tidak hanya guru kehonoran mendapatkan afirmasi lulusan PPG juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer Menjadi aparatur sipil negara Nah video kali ini Libu Nunu Suryani menyinggung terkait dengan adanya afirmasi teman-teman ya Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini Silahkan disimak dengan baik Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan Jika ada cara-cara berisik Abaikan saja rekan-rekan ya Oke tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya Dari Jendunu dorong guru honorer dan lulusan PPG ikut seleksi P3K 2024 Ada afirmasi Wow kemenolahnya ada afirmasi Ini informasinya 17 Agustus Wow ini hari bahagia di hari merdeka Direktur Jenderal atau Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek Menurut Suryani mendorong honorer dan lulusan PPG Mengikuti seleksi P3K 2024 Pengangkatan 1 juta P3K Guru menjadi salah satu program prioritas Direkturat Jenderal atau Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Dalam 5 tahun terakhir Di masa kepemimpinan Kemendikbud Ristek Selama 5 tahun ini tercatat sudah mencapai 800 ribu guru honorer sudah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Itu sudah berapa kali seleksi teman-teman ya Yang mana seleksinya itu dimulai dari tahun 2021 kalau tidak salah Oke Kemendikbud Ristek juga Terus mengakselerasi program pendidikan profesi guru atau PPG ya Data Jenderal atau Dirjen GTK Kemendikbud mencatat total jumlah peserta PPG dalam jabatan Dari tahun 2021 sampai 2024 Ada 872.220 orang atau peserta Dengan jumlah peserta PPG tertinggi pada 2024 jumlahnya 589.000 Wow Saat kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu Dirjen Nulu terus menyembangati para guru Yang disembangati disini adalah guru yang berstatus honorer Guru yang sudah memiliki serdik atau lulusan PPG Dan guru penggerak yang belum ASN Didorong mengikuti seleksi P3K di tahun ini 2024 Sedangkan guru penggerak dan guru P3K Ini maksudnya yang sudah lolos ya Ini yang sudah ASN Tapi belum memiliki serdik Didorong meningkatkan kompetensinya lewat program PPG Jelas ya Mas Menteri ingin semua guru menjadi tenaga pendidik profesional dan makin sejahtera Nah ini juga harapan teman-teman sebenarnya Dia meminta guru P3K di Bengkulu tidak berpuas diri Tetapi harus meningkatkan kompetensinya lewat berbagai program andalan Kemendikbud Ristek Seperti PPG dan guru penggerak Jadi ini adalah program andalan dari mendikbud Nadiem Makarin teman-teman ya Yaitu PPG dan guru penggerak Nah meskipun sebenarnya ini disampaikan di Provinsi Bengkulu Namun pernyataan ini sebenarnya berlaku secara umum Hanya kebetulan saja Prop Nunu berkunjung di Provinsi Bengkulu teman-teman ya Semua guru diminta untuk upgrade kompetensinya begitu Harapan tersebut disampaikan Dirjen Nunu saat berdialog dengan 100 guru se Provinsi Bengkulu Begitu juga saat mengunjungi SD Negeri 03 Kota Bengkulu Dimana Dirjen Nunu menyampaikan harapannya kepada para guru Disini salah satunya adalah Bapak Badr Adrian Guru honorer PJOK Yang sempat berdialog dengan Dirjen Nunu Dengan mata berkaca-kaca dia menceritakan kalau Tahun lalu sudah mengikuti seleksi P3K Sayangnya belum lulus seleksi Mendengar curhatan Badr Nunu meminta untuk tetap semangat ikut seleksi P3K di 2024 Ayo semangat ikut seleksi P3K di 2024 lagi Pasti bisa Di SDN 03 Kota Bengkulu terdapat 6 guru PPG Atau yang sudah berserdik Yang belum berstatus ASN Sudah lulus PPG tapi belum berserdik Nah Dirjen Nunu pun mengimbau untuk ikut seleksi P3K Dia mengungkapkan Tidak hanya guru honorer yang mendapatkan afirmasi Lulusan PPG juga Jadi bukan cuma guru honorer yang dapat afirmasi Tapi lulusan PPG juga Nah teman-teman ya Disini diinformasikan kembali Sejak pelaksanaan P3K 2021 Guru berserdik dan lulusan PPG Guru berserdik dan lulusan PPG Ini adalah guru honorer teman-teman ya Banyak adik-adik kita Yang begitu selesai S1 Mereka lanjut untuk mengikuti PPG PPG mandiri ya Ini PPG mandiri Sedangkan kalau guru berserdik Ini artinya honorer Atau PPG daljab Begitu teman-teman ya Nah ini PPG daljab Dimana guru honorer yang sudah mengajar Terus diikutsertakan dalam seleksi Atau Ikut seleksi PPG begitu teman-teman ya Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan Atau Bingun dengan kata guru berserdik dan lulusan PPG Oke Jadi lulusan PPG ini adalah Rekan-rekan atau adik-adik kita yang Belum honor tapi sudah memiliki serdik Sedangkan ini yang sudah berserdik pastinya Oke teman-teman ya Nah kita next Pengangkatan P3K dari guru honorer Sifatnya distribusi Sedangkan PPG menggantikan kursi ASN yang sudah pensiun Agak jelas ya Pantauan JPNN Kedatangan Dirjen Nunu di Bengkulu Mendapatkan sambutan hangat para guru Ternyata profesor pendidikan ini Sangat dicintai dan dikagumi para guru Karena kebijakannya Dinilai populis Hal ini dibenarkan kepala balai guru penggerak Provinsi Bengkulu Henra Apriyawa Menurut Henra Semua guru dan tendik se-provinsi Bengkulu Sangat gembira Karena pertama kalinya didatangi Dirjen Nunu Sampai tidak bisa berkata-kata Saking senangnya mau didatangi Ibu Dirjen Dirjen Nunu sendiri mengakui selama ini Hanya sering melewati Bengkulu Tetapi belum pernah mampir Kali ini bisa ke Bengkulu Dan menyaksikan bagaimana Pemda di Bengkulu Menjalankan program pemerintah Dalam peningkatan kualitas Serta kejateraan guru Saya terharu karena Merdeka belajar memberikan dampak besar Kepada guru-guru serta siswa di Bengkulu Ini disampaikan oleh Dirjen Nunu Suryaning Jadi jelas teman-teman ya Insya Allah Dalam seleksi P3K ini Ada Afirmasi nanti Insya Allah akan diberikan juga Karena jelas sekali disini Disampaikan oleh Ibu Nunu Setelah menyemangati Guru-guru yang ada di Provinsi Bengkulu Atau yang hadir dalam Kunjungan beliau Beliau mengungkapkan Tidak hanya guru honorer yang mendapat afirmasi Tetapi lulusan PPG juga Nah semoga afirmasinya bisa mencapai 100% Yang setara dengan afirmasi kompetensi teknis ini teman-teman ya Karena dalam Permempan Nomor 6 Nomor 6 teman-teman ya Memang disampaikan bahwa Afirmasi bisa diberikan ketika Instansi mengusulkan Instansi mengusulkan teman-teman ya Kalau guru kan ini dinaungi oleh Kemendikbud Dan juga ada yang di Nah ini permempan nomor 6 teman-teman ya Nah jelas Terkait pemberian serdi Apa Tambahan nilai ya Termasuk serdi Di pasal 43 ini Jelas disini Bahwa pelamar Pengadaan P3K dapat Diberikan penambahan nilai Seleksi kompetensi teknis Apabila Apabila Memiliki sertifikat kompetensi Dan atau ketentuan lain Ketentuan lain Yang telah Yang ditetapkan Dengan keputusan menteri Nah tadi kan Ibu Nunu sudah menyampaikan Teman-teman ya Ada afirmasi Honorer Dan juga Lulusan PTG Nah jelas teman-teman ya Cukup sekian Informasi yang dapat admin bagikan Di video kali ini Lebih dan kurannya Admin mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih